Intro Di DPR pembentukan panitia khusus hak angket untuk KPK terancam gagal karena mayoritas fraksi menolak mengirim kadernya sebagai anggota Pansus. Sebanyak tujuh fraksi di DPR kini berbalik arah menolak usulan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir Partai Hanura yang balik badan tidak akan mengirim utusan di Pansus. Perubahan sikap dukungan terhadap hak angket untuk KPK kini juga disuarakan Partai Hanura. Padahal Partai Hanura sejak awal paling konsisten menyetujui rencana penggunaan hak bertanya DPR yang bergulir usai rapat dengan pendapat Komisi Hukum DPR dan KPK 19 April 2017 lalu. Harus ada penegakan hukum. Hukum dulu. Interpensi politik itu harus melihat keputusan hukumnya dulu. Hukumnya belum selesai. Ya. Jadi biarkanlah. Nah mengenai anggota saya yang terkena sanksi hukum silakan pereksa. Kalau yang benar-benar salah dihukum. Pasca rapat paripurna DPR 28 April 2017 sebanyak tujuh fraksi tercatat berubah sikap atas pengguliran hak angket untuk KPK. Sejumlah alasan pun dilontarkan pada petinggi parpo. Mulai dari kejanggalan pengambilan keputusan di paripurna hingga kader yang menjadi inisiator hak angket dianggap tidak mewakili fraksi di DPR. Dan karena ini mekanisme pengambilan keputusannya cacat hukum tentu tidak bisa dilanjutkan ke dalam proses hak angket sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai tatib DPR. Dan juga yang kedua kita sudah meminta kepada anggota DPR Partai Persatuan Pembangunan yang kebetulan seminggu sebelum dilakukannya rapat paripurna ini menggunakan haknya menandatangani untuk mencabut penandatanganan itu. PKS lah yang sejak awal konsisten menolak hak angket. Buktinya kami tidak ada satupun yang menandatangani. Ya Anda sudah tahu posisi Pak Fahri sudah bukan lagi anggota fraksi PKS. Jadi itu masalah akal-akal menulis saja. Dan Anda sendiri sempurna saya karena sudah tahu konstruknya, sebaiknya Anda jangan mengkategorikan itu sebagai fraksi PKS. Maka paripurna yang menolak pastikan tidak akan mengirim kadernya sebagai anggota pansus hak angket untuk KPK yang akan dibentuk usai DPR memasuki masa sinang kelima 18 Mei 2017 mendatang. Ya sebagai sikap resmi PKB untuk menolak hak angket itu harus dikawal sampai akhir. Sehingga saya minta kepada fraksi untuk konsisten. Jadi tidak akan mengirim tim untuk pansus ya? Ya mekanisme itu tentu harus konsisten dengan sikap fraksi. Pansus dimanapun sesuai dengan MD3 diberi kewenangan waktu kekuasaan itu sampai dengan 60 hari ke depan untuk melaporkan kepada paripurna. Apakah hak angket itu seandainya ada dan seandainya benar-benar terbentuk ini disetujui atau tidak di dalam paripurna pasca paling lambat 60 hari. Kalau kemudian lebih dari 60 hari otomatis dengan sendirinya hak angket itu gugur. Tim Liputan Metro TV Menolak hak angket untuk KPK pada rapat paripurna hari ini. Tiga fraksi itu yaitu Fakti Demokrat Partai Gerindra awalnya tercatat mendukung lembaga anti rasuah mengbuka berita acara pemeriksaan anggota DPR Miriam S. Haryani. Maka kita melanjutkan kepada acara selanjutnya adalah Rapat paripurna DPR Jumat 28 April 2017 menyepakati penggunaan hak angket untuk KPK. Dari 10 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi mendukung penggunaan hak bertanya kepada KPK terhadap berita acara pemeriksaan anggota Dewan Miriam S. Haryani. Ketujuh fraksi itu adalah fraksi PD Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi PAN, fraksi Hanura, fraksi P3, dan fraksi PKS. Sementara tiga fraksi yang menolak ialah fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, dan fraksi PKB. Komisi 3 DPR RI yang melakukan pengawasan terhadap KPK juga mendapatkan masukan serta informasi yang terkait dengan tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan kasus korupsi. Yakni terjadinya pembocoran dokumen dalam proses hukum tersebut seperti berita acara pemeriksaan BAP, Surat Perintah Penyidikan, Sperindik, dan Surat Cegah Tangkal, Cekal. Maka pengusul mengajukan usul untuk menggunakan hak angket berdasarkan konstitusi. Usulan penggunaan hak angket untuk KPK bergulir saat KPK menolak membuka berita acara pemeriksaan tersangka kartu tanda penduduk elektronik Miriam S. Haryani di dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Hukum dan KPK 19 April 2017 lalu. Usai rapat itu, awalnya sebanyak enam fraksi yakni fraksi PD Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi NAS, dan fraksi P3, fraksi Hanura, dan fraksi Gerindra menyetujui rencana penggunaan hak angket, sedangkan tiga fraksi melakukan konsultasi pimpinan. Saya kira sikap Gerindra tadi sudah jelas. Nah, saya juga dalam hal ini mau koordinasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Pak Ripurna belum menurut saya, atau sudah keluar ini? Iya, saya diminta untuk ikut berkoordinasi dan saya juga sudah kepada pimpinan sidang dengan fraksi, ya, supaya bagaimana langkah selanjutnya. Berbagai alasan fraksi berbalik arah boleh saja dilontarkan. Namun, jangan sampai menutup fakta bahwa sebenarnya hampir semua fraksi DPR sepakat membentuk panitia khusus hak angket untuk KPK, usai masyarakat SSDPR selesai pada pertengahan Mei 2017. Tim Liputan, Metro TV Koalisi Masyarakat Sipil menolak hak angket melaporkan Fahri Hamzah ke KPK. Fahri Milai telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni menghalang-halangi KPK dalam menegakkan hukum. Enam organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menolak hak angket DPR terhadap KPK, pelaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah atas dugaan penyalahgunan wewenang dalam memutuskan usulan hak angket KPK di sidang paripurna DPR. Tindakan Fahri dinilai melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni upaya menghalang-halangi KPK menegakkan hukum. Kami melaporkan tindakan pimpinan DPR, Saudara Fahri Hamzah yang diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu bicara mengenai tindakan obstruction of justice, tindakan menghalang-halangi, merintangi, mencegah proses penyelidikan, penyidikan atau pemeriksaan sebuah perkara di persidangan. Menurut pakar hukum Tata Negara Fahri Amsari, Fahri Hamzah tidak menjalankan prosedur pengambilan keputusan seperti yang tercantum dalam peraturan DPR. Peraturan DPR nomor 1 2014 tentang Tati, jelas bahwa mekanisme pengambilan keputusan dengan dua cara. Satu, musawarah mufakat, kalau tidak terpenuhi musawarah mufakat akan diambil cara kedua yaitu voting. Nah dalam hal ini, kedua cara itu tidak dilakukan oleh Fahri Hamzah. Tiba-tiba tanpa musawarah mufakat terlebih dahulu untuk mendengarkan suara-suara pandangan-pandangan masing-masing pihak di DPR ketika itu, Fahri Hamzah tiba-tiba langsung mengetukkan palu. Di sisi lain, Fahri tidak bisa berlindung dengan hak imunitas. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak melihat adanya hak imunitas dalam seseorang atau tidak. Tentu Pasal 21 akan meleminir hak imunitas DPR karena Pasal 21 itu berlaku dan tidak memandang orang itu apakah punya hak imunitas atau tidak. Karena dia akan menjadi leg spesialis bagi KPK untuk menjerat siapa saja yang punya akses, yang punya kewenangan dan mencoba untuk berlindung di balik kewenangan itu untuk diproses secara hukum. Jadi, menurut saya KPK akan sangat mudah menggunakan Pasal 21 kepada KPK karena semua publik menyaksikan mekanisme, ia yang mengusulkan dan dia pula secara sepihak memutuskan hak angket di DPR kemarin. Sebelumnya, KPK sudah pernah menindak dua orang yang terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, yakni Anggodo di kasus Cicak Buaya dan Bupati Buol Amran Batalipu. Meski banyak rintangan termasuk dari kalangan DPR, namun KPK dituntut untuk tetap tegas dalam menegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Suaritiasa, Metro TV. Inilah hepanyis pukul 12 waktu Indonesia Barat Pemirsa. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Direktur PT Muragabi Sejahtera Irfanto Hendra Pambudi, yang juga merupakan keponakan Setia Novanto. KPK terus menelusuri kasus megaproyek IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah tersebut. Kita langsung bergabung bersama rekan Marshalina Gita langsung dari gedung KPK Jakarta. Gita, apakah Irfanto Hendra sudah tiba di KPK dan apa yang akan digalipin di KPK dari Irfanto? Irfanto Hendra Pambudi, mantan Direktur PT Muragabi Sejahtera yang juga merupakan keponakan dari Setia Novanto, sudah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Irfanto Hendra Pambudi hari ini diperiksa kapasitasnya sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Ada beberapa hal yang hari ini akan digali oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama lebih kepada keterkaitan dari PT Muragabi Sejahtera yang pernah mengiputi lelang dari proyek IKTP. Karena dalam persidangan perkara dugaan korupsi IKTP pada tanggal 27 April yang lalu, Irfanto membeberkan keikusertaannya dalam proses lelang proyek pengadaan IKTP. Irfanto membentuk konsorsium yang dibahas di dalam Ruko Fatmawati. Mengingat bahwa dalam surat dakwaan Jaksa KPK, menyebut proses pelelangan IKTP diarahkan guna memenangkan konsorsium PNRI dengan membentuk konsorsium Astagrafia dan konsorsium Muragabi Sejahtera sebagai peserta pendamping. Pembahasan ini dilakukan oleh tim Fatmawati bentukan Andi Narogong. Bahkan disampaikan juga oleh Irfanto Hendra Pambudi. Pada saat persidangan minggu lalu, dirinya tidak membantah jika ada pertemuan di Ruko Fatmawati. Dan nantinya penyidik KPK juga akan menggali bagaimana PT Muragabi Sejahtera ini bisa menjadi leader konsorsium dan bagaimana pembelian saham oleh Irfanto Hendra Pambudi. Karena Irfanto menyebutkan bahwa dirinya membeli saham sebesar 30% dari FIDI yang merupakan adik dari Andi Narogong. Sehingga ada beberapa kejanggalan yang dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum KPK bahwa sebenarnya PT Muragabi Sejahtera ini merupakan konsorsium pendamping saja dan proses dari konsorsium ini sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Andi Narogong. Sehingga nantinya Irfanto akan digali keterangannya terkait dengan PT Muragabi Sejahtera yang bisa terus serta menjadi konsorsium dalam lelang proyek IKTP. Marvin. Kita lalu siapa lagi pihak-pihak yang akan diperiksa oleh KPK dalam kasus korupsi IKTP hari ini? Tidak hanya Irfanto Hendra Pambudi masih ada dua saksi lainnya yang hari ini akan diperiksa oleh penyidik KPK dan pemeriksaannya ini juga sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Kedua saksi lainnya yakni Willy Nusantara Najuan yang merupakan Direktur Utama PT Multisoft Java Technologies yang merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang mengikuti lelang proyek IKTP. Sedangkan satu saksi lainnya yang akan diperiksa adalah mantan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar yakni Markus Nari. Karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK bahwa Markus Nari ini menerima uang sejumlah 4,4 miliar rupiah. Dan dalam persidangan beberapa waktu lalu Markus Nari sudah sempat membantah jika dirinya menerima uang sebesar 4,4 miliar rupiah. Namun kembali lagi kesaksian dari Markus Nari ini dibantah oleh terdakwa Sugiharto. Bahwa Sugiharto menyatakan jika Sugiharto memberikan uang tersebut secara langsung kepada Markus Nari atas permintaan dari anggota Komisi 2 DPR RI. Sehingga nantinya hal-hal inilah yang akan digali oleh penyidik KPK kepada saksi-saksi lainnya dalam pemeriksaan hari ini. Marvin. Baik, terima kasih untuk laporan Anda Marsyaina. Kita melaporkan langsung dari Kedung KPK Jakarta.